Assalamualaikum, hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat sahur teman-teman semua di rumah nah di video kali ini aktivitas atau kegiatan sahur hari pertama disini ma mau panasin dulu yang semalam udah memasak jadi semalam itu memasak tongseng ayam nah terus dicampur sama tahu sengaja ya masaknya malam-malam biar pas bangun subuh ini gak terlalu repot takutnya juga bangunnya kesiangan padahal sih memang semalam mah gak bisa tidur gak tau kenapa ya pokoknya kayak mau tidur tuh kayak ya gak bisa lah ya lihat jam masih jam 1 nanti guling-guling lagi merem-merem tahu-tahu ngeliat jam baru setengah 2 ujung-ujungnya jam 2 akhirnya yaudah lah ma masak nasi aja karena memang sengaja kan semalam itu gak masak nasi ma masak nasinya subuh aja ma itu ngidupin alarm sekitar jam setengah 3 jadi itu jadwalnya setengah 3 itu masak nasi terus yaudah emang gak ke kamar lagi nanti jam 3an itu baru mulai kayak nyiapin menu sahur tapi karena gak bisa tidur ya jadi yaudah jam 2 tadi masak nasi terus ini tuh udah jam 3annya baru deh ma panas-panasin ini sayurnya terus seperti biasa ya gak ketinggalan ketinggalan pasti kalau kalian nanti nontonin video ma pas sahur pasti selalu ada teh manis ini tuh untuk pak suami kadang-kadang anak-anak juga ikutan nebeng segelas ini pun belum tentu abis ya ini segelas besar gitu terus ini mah bikin pisau eh bukan pisau 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 gitu kan terus request sahur aja ya bu bikinnya jadi yaudahlah ya kita turutin aja ini mah lupa ya pantasan ngap gitu belum dibuka ini jendelanya jadi tadi mah buka dulu biar ada udara-udara angin yang masuk gitu kan terus disini secukupnya aja ya mak goreng pisangnya kayak untuk mbak erin terus untuk mas iki kalau-kalau mau sama untuk pak suami terus ini ya sengaja cuman dibelah gini aja biasanya kadang-kadang mah kalau bikin pisang goreng dipotong kecil-kecil gitu kan nah itu udah selesai ya manasin sayurnya tuh pake kol kemarin ini emang sengaja ya gak pake santan tongsengnya memang rada aneh ya lebih enak kalau menurut emas sih lebih enak tongsengnya tuh pake santan jadi berasa tongseng ayamnya gitu kan ini kalau gak pake santan berasa banget kayak soto ayam tapi ya gak apa-apa lah soalnya kalau pake santan suka mual gitu jadi tidak bisa kalau saur makan santan itu gak bisa diriku nah sambil menunggu mateng ini mah mau salinin dulu untuk sayurnya taro di mangkok biar enak nanti ngambilnya ya nah ini sengaja nih banyakin tuh ini sekarang ada anggota baru ya puasa tahun kemarin masih di rumah yang lama dengan keluarga kecil mungil kami sekarang ada etepopi jadi nambah satu nanti insyaallah ada ibu juga sahur bareng belum pernah diriku belum pernah sahur bareng sama ibu loh ini waktu pas semenjak menikah ini belum pernah oke lah ya kita tunggu aja nanti ibuku pulang kapan mak tungguin aja terus ini mempe tadi goreng requestannya etepopi katanya minta digorengin pempek oke lah ya goreng secukupnya aja karena ini kan takutnya nanti kalau kebanyakan malah gak habis walaupun sebenarnya walaupun gak habis juga sore pas bukaan masih tetap bisa dimakan ya nah ini mah siapin dulu apa namanya minumnya dan semuanya nanti mah taro disini dan mohon maaf banget ini kalau gelap-gelapan ya soalnya di di area sini lampunya itu kabelnya itu putus gitu loh rusak mau dibenerin sama pak suami tiba-tiba kelepas gitu lah ya jadi masuk ke dalam pelafon lah makin ribet lagi guru manjat-manjat dan kayaknya gak mungkin deh manjat ke atas pelafon takut roboh akhirnya yaudahlah gak tau nanti gimana cara ngakalinnya ya dan sekarang mari kita makan ini etepopi gak pake jilbab makanya mau tutupin kayak gini ya terus ini ada sambal juga gak lupa karena kan tadi sayurannya gak pedes ya alhamdulillah ini pada sahur semua kecuali adeal adeal diajak puasa belum mau belum bisa takutnya nanti masih minta susu adeal tuh masih nyusu ya walaupun sehari itu udah jarang banget paling kayak tengah hari doang sekali abis itu kayak mau tidur udah gak sesering dulu jadi belum bisa ya masih umur berapa ya adeal 5 tahun jadi insyaallah mungkin tahun depan ya kita belajar ini adeal belajar puasa ya insyaallah oke selesai sahur terus seperti biasa ini siang harinya ya pagi menjelang siang sekitar jam 10an emah mau beres-beres rumah dulu karena ini gak ada banyak gak banyak kegiatan cuma ngurusin perkainan aja terus ini lanjut emah mau nyapu-nyapu teras kalau untuk cuci piring itu udah diambil alis sama ete popi disini emah kayak sisanya aja ya ini mau ngevakum tapi gak dipel sih cuma divakum-vakum aja soalnya banyak rambut rontok-rontok gitu entah rambut siapa mungkin rambut diriku rambut ete popi atau rambut adeal kita vakum-vakum dulu ya terus lanjut nanti lipat pakaian dan jemur kain selamat menikmati nah sekarang lanjut ke area kamar disini anak-anak pada ngumpul di ruang tengah itu memang sengaja ya belum mau pasang spray-nya soalnya yang sarung bantalnya masih dijemur kemarin itu nyucinya terpisah gitu jadi yaudahlah terus juga kan ini masih masih tidur jadi nanti aja pas nunggu pada bangun gitu dan sarung bantalnya udah kering baru kita pasang lagi soalnya cuma satu jadi ya cuci kering pakai aja gitu terus itu setrikaan udah mulai menumpuk itu kudu wajib disetrika sebenarnya ini tuh seharusnya ya udah mulai nyetrika di hari sabtu atau hari minggu biasanya kan anak-anak senen sekolah gitu kan jadi hari minggu itu kudu udah nyetrika apalagi baju sekolah anak-anak tapi karena ini libur jadinya yaudah pending aja nyetrikanya nyantai nunggu waktunya gak gak repot-repot banget baru kali ya nyetrika untuk anak-anak sekolah ini masuknya nanti di hari jumat ya Allah nanggung banget hari jumat terus hari sabtu udah libur lagi cuma sehari tapi gak apa-apa lah ya lumayan ya 4 hari ya liburnya kalau teman-teman di rumah ini anak-anak sekolahnya liburnya berapa hari apa mungkin sama ya 4 hari seneng selasa rabu kamis terus jumat masuk sabtu libur lagi kalau untuk puasa gini memang jadwal sekolah anak-anak ini ya agak lebih cepat dari biasanya kalau mas Siki biasanya pulang jam 3 kalau mbak Erin pulangnya jam 1 kalau hari normal tapi kemarin udah ada pemberitahuan dari sekolah kalau pas puasa gini untuk kelas 1 ya mbak Erin masuk pulangnya itu jam 11 terus masih pulangnya jam 1 karena memang kan puasa kan biar gak terlalu capek gitu di sekolah terus lanjut nah tadi mah udah jemur pakaian dan sekarang lanjut ngelipet-ngelipetin ini baju harian jadi gak disetrika yang mas Rika itu cuman baju-baju sekolah baju kerja dan baju ngonten diriku yang sekiranya kusut untuk hari pertama puasa ini aktivitas atau kegiatan rumah gak terlalu capek banget ya kemarin udah diborong nyapu ngepel segala macem hari ini kita skip ngepel ya kita hari ini gak ngepel karena menurut mah gak kotor-kotor banget lantainya cuman vakum doang terus yaudah ngurusin perkainan jadi kayak agak-agak santai lah masak juga enggak nanti buka puasa tinggal goreng pempek aja ya pokoknya gak ribet lah untuk hari pertama ini Alhamdulillah ringan kerjaan rumah ya walaupun memang ada aja gitu ya kerjaan rumah yang harus kita kerjain apalagi cucian itu gak gak bisa jauh-jauh gak bisa kita skip ya soal cucian cucian baju cucian piring gitu oke nah udah selesai ngelipetin langsung aja disini mataro ke lemari lanjut ke depan ini spraynya maklipet dulu aja ya belum belum pasang soalnya masih tidur mas Iki padahal disitu ada hal sama mbak Erin main-main loncat-loncat tapi ya gak mengganggu pokoknya gak menggoyahkan mas Iki untuk tidur soalnya mas Iki ya pas habis sahur terus sholat di majid sama kawan-kawannya gitu terus langsung main pulang-pulang kayak sekitar jam 7 jam 8 gitu kan sedangkan kan kalau mbak Erin itu kan lanjut tidur lagi abis azan subuh gitu kan lanjut tidur kalau mas Iki main alhamdulillah udah sebulan lebih tinggal disini ya jadi udah mulai banyak kawan-kawannya mas Iki waktu awal-awal gitu masih malu-malu padahal dulu pernah tinggal di rumah sini tapi kayak itu tuh kawan Iki yang dulu yang lama masih malu-malu negor-negor gitu kan dan sekarang udah mulai temenan lagi dan ada kawan baru lagi lah gitu oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini makasih udah nonton sampai ketemu lagi assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati